Sementara itu juga pemirsa, kurang lebih dua pekan sebelum Hari Raya Idul Adha, sejumlah perdagang hewan kurban baik sapi maupun kambing di kota Panggalambun, mengaku bahwa permintaan atau pembelian dari masyarakat masih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Daya beli masyarakat terhadap hewan kurban di kota Warihin Barat, Kalimantan Tengah, masih rendah memasuki dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 2024. Pantauan tim media SBTV, di sejumlah lapak maupun di lokasi jual beli sapi dan kambing milik salah satu distributor terbesar yang berada di Jalan Rambutan, Kecamatan Arut Selatan. Senin 3 Juni 2024 tampak terlihat belum ada lonjakan signifikan, perihal permintaan hewan kurban. Aktivitas jual beli hewan milik Haji Misli ini tampak berjalan seperti biasa. Biasanya seperti tahun lalu, dua pekan mendekati Hari Raya Idul Adha, masyarakat dari beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Seperti Sukamara dan Kabupaten Lamandau, sudah banyak yang pesan hewan untuk kurban. Tempat jual beli hewan sapi dan kambing itu menjadi incaran masyarakat dari luar daerah. Selain kualitas dan kesehatan terjamin, pembeli bebas memilih sesuai isi kantong atau harga yang diinginkan. Ratusan sapi yang dijual itu berasal dari luar daerah Kalimantan, diantaranya dari Sumbawa, Bali, Surabaya, dan Madura Jawa Timur. Setiap tahun mengambil sini terus karena sapinya sudah terjamin dan harganya juga murah daripada yang lain, barangnya bagus. Untuk tahun ini kayaknya kalau harga tempat pagi ini masih standar seperti tahun-tahun lalu. Cuma untuk penjualnya agak kurang di pembelinya. Macam-macam Pak, itu harga-harganya dari yang kecil 16, variasi 17 sampai 25, 23 per ekornya. Salah satu pekerja di kandang milik Haji Misli sendiri menjelaskan, selama satu bulan terakhir ini sudah mendatangkan hewan sapi untuk kurban kurang lebih 900 ekor dari luar daerah. Dibanding Hari Raya Idul Adha tahun sebelumnya, dalam perayaan tahun ini harga sapi mengalami kenaikan rata-rata 1 juta rupiah per ekor. Sapi dengan harga 20 juta sekarang naik menjadi 21 juta rupiah per ekor. Harga 22 juta rupiah naik menjadi 23 juta rupiah tergantung besar kecilnya. Sendiri mengklaim ratusan hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah tersebut dijamin kesehatannya, sebab sudah diperiksa oleh petugas kantor kesehatan pelabuhan. Hampir 900-an kurang lebih tuh Pak, dari Jawa, dari Bali, dari Malang, dari Semarang. Ya semacam ini Pak, semacam harga 20 juta, sekarang naik ke 21 juta rupiah. Terus ada kenaikan harga untuk biaya bagi sekarang tahun dulu biasanya itu 1 juta setengah, sekarang sampai 2 juta setengah Pak. Terus sekarang agak sepi, nanti dekat-dekat itu mulai, sudah ada pembeli banyak. Meskipun harga sapi mengalami kenaikan, akan tetapi harga kambing masih stabil, bahkan hingga saat ini belum mengalami kenaikan. Kisaran harga hewan ternak kambing di kota Waringin Barat, mulai dari 2 juta 500 ribu rupiah, hingga 5 juta rupiah per ekor tergantung besar kecilnya. Jambri, SBTV